Ya Pak lanjut lagi, ini ada pertanyaan, apakah perbedaan antara tindian dari setan atau gejala sleep paralyzed atau kelumpuhan tidur secara ilmu kesehatan Pak? Kalau itu kuasa gelap, yang mengalami ketindian itu, di rumah itu tidak hanya satu orang, berapa kali dan di situ sering ada penampakan. Nah kalau hanya masalah psikologi, masalah fisik, yang bersangkutan saja yang mengalami. Nah itu cara tesnya seperti itu. Intinya satu, sering tidak ada penampakan di rumah itu. Kalau tidak ada, berarti kasus kejiwaan. Simple saja. Sebenarnya gini ya, untuk mengundang setan itu lebih cepat daripada mengundang Tuhan. Kalau mengundang setan itu cukup uang seribu pera. Kasih kembang, setelah itu bakar kemenyan. Setan datang, datang itu. Tidak usah diundang saja datang, apalagi diundang. Jadi mengundang setan itu lebih gampang. Kalau mengundang Tuhan, harus buka hati, harus bertobat. Tetapi ingat, kalau kita membuka hati untuk Tuhan, indah pada waktunya. Kalau setan datang, pasti hancur-hancuran sudah. Lanjut. Yang berikutnya Pak Daud. Apa yang dilakukan Pak Daud yang memiliki karunia penglihatan dalam menjaga hati, dan motivasi agar tetap murni dalam pelayanan? Karena seringkali orang dengan karunia penglihatan sering dikejar pelayanan untuk mengusir setan, sehingga orang tersebut terkadang fokusnya kepada hamba Tuhan, bukan kepada Tuhannya. Sebenarnya gini ya, dalam pelayanan kita harus mengarahkan jemaat itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Kedua, semua orang bisa dipakai Tuhan. Dan semua orang pun bisa melepaskan dirinya dari kuasa gelap, tergantung dari iman kembali ke iman. Saya sendiri doakan orang, kalau dia tidak mau melepaskan juga tidak bisa. Nah, selama saya melayani Tuhannya, penting itu dalam hidup ini motivasi. Penting jangan ada motivasi ingin terkenal. Kedua, jangan ada motivasi untuk cari uang. Nah, makanya untuk menyeimbangkan itu, maka saya bisnis. Nah, makanya ada saya bisnis. Kalau saya kan supaya istri saya tidak merecokin saya, kan gitu. Kalau uang kurang, kendil berkurang, istri kan gini-gini, betul. maka saya kasih dia Frances Alfamart. Supaya tidak bikin kepala saya puyeng. Nah, apalagi kan saya suka burung. Burung saya kan banyak. Nanti lihat Pak Petrus ya. Itu ada ratusan. Nah, tapi kalau orang pemain burung, kalau istrinya marah, itu ada caranya. Lebih baik saya pelihara burung atau burung saya dipelihara orang, gitu. Jadi kalau orang yang main burung, tak ajarin caranya. Pasti istri ngomong, lebih baik kamu pelihara burung, gitu. Oke, lanjut. Lanjut, ini ada yang lewat WA, Pak. Apakah karunia penglihatan bisa ditransfer kepada orang yang tidak punya garis keturunan okultisme? Terus yang kedua, Maksudnya, karunia penglihatan dari Tuhan atau kuasa gelap? Ini enggak dijelaskan, Pak. Cuma karunia penglihatan bisa ditransfer. Terus yang kedua, apakah karunia penglihatan bisa dilepaskan dari orang yang ketakutan, tidak mau menerima karunia tersebut? Gini ya, harus dibedakan antara transfer kuasa gelap. Kalau transfer kuasa gelap, saya bisa menjelaskan. Kalau transfer roh kudus, itu bukan bidang saya. Karena itu bicara tentang karunia roh kudus. Dan maunya Tuhan gimana, itu urusannya Tuhan. Seperti Musa, transfer kemana? Ke Joshua. Elia, transfer kemana? Ke Elisa. Dan itu maunya Tuhan. Jadi kalau ditanya tentang hal itu, itu bukan bidang saya. Karena itu urusan tentang urapan roh kudus. Nah, tetapi kalau tentang kuasa gelap, saya bisa menjawab. Kalau kuasa gelap, untuk mentransfer supaya orang itu melihat, namanya membangkitkan indera ke enam, itu bisa. Sekalipun enggak ada garis keturunan okultisme ya, Pak? Iya. Tapi yang penerimanya harus mau dulu. Ada min dan plus namanya. Itu bisa. Jadi kita harus pisahkan antara ini kuasa gelap dan karunia roh kudus. Ini beda gitu loh. Karena karunia roh kudus, ini berhubungan dengan Tuhan. Mungkin balik ke masalah yang tadi ada kepangkatan setan itu ya, Pak. Menurut Bapak kan ada penguasa udara, penguasa teritori, dan penguasa area yang lebih kecil. Itu penjelasannya bagaimana, Pak? Supaya kita tahu lawan yang kita hadapi. Nomor satu itu adalah Lucifer, iblis. Bawahnya adalah jendela setan. Yang sering dalam Alkitab namanya adalah penguasa. Itu penguasa di satu negara. Nah, kedua adalah penghulu. Penghulu itu adalah penguasa di satu pulau atau provinsi. Ibaratnya kalau si raki gubernur. Nah, setelah penghulu, ini dua, pertama iblis, kedua tadi penguasa. Ketiga apa? Penghu, penghulu. Nah, keempat ini adalah roh-roh jendela. roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat ini itu adalah seperti kayak batalion gitu loh. Nah, itu ada sub-subnya sendiri. Nah, yang kelima itu pangkat yang paling rendah. Nah, batalion ini sering disebut namanya roh-roh jahat. Nah, yang kelima itu disebut jin. Jin itu setan yang paling rendah. Makanya kalau ada orang ribut tentang jin, kafir, dia bingung, apalagi ngelawan setannya. Betul nggak? Jinnya aja udah pusing, apalagi setannya. Kan gitu loh. Karena jin itu adalah setan yang pangkat paling rendah. Nah, itu sering kalau dalam kasus, itu penunggu harta karun. Atau penunggu ini, apa namanya, rumah. Atau penunggu pusaka. Jadi, jin itu adalah tingkatan kuasa gelap yang paling rendah. Apakah benar ada yang berkata bahwa setan itu merupakan malekat jatuh? Apakah benar? Kemudian perbedaan rupa antara malekat maut dan malekat Tuhan itu bagaimana? Wujud setan asli, sampai detik ini tetap malekat. Malekat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya, dia menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya, dan kepercayaan setempat. Jadi, dalam wujud aslinya, setan itu jarang menampakkan diri. Selalu ada dalam penyamaran. Apa saudara? Makanya penampakan setan itu tergantung legenda dan mitos setempat. Mitos di Indonesia dengan mitos di Eropa itu beda. Nah, setan itu menampakkan diri berdasarkan mitos-mitos tersebut. Mitos yang di Jawa belum tentu bisa dipakai di luar area Jawa gitu ya Pak ya? Gini ya, setan itu menampakkan diri sesuai mitosnya itu. Mitosnya kepercayaan masyarakatnya apa, di situ dia menampakkan diri. Berarti lebih ke daerah sekitar. Intinya satu, daerah setempat, intinya setan itu pandai beradaptasi. Itu saja. Ya Pak, ini ada pertanyaan lewat WA Pak. Apa benar yang dikatakan orang, kalau misal membawa pesugihan atau jimat dari pulau lain, itu tidak mempan, kalau sudah ada di pulau yang lain lagi Pak? kekuatannya berkurang, hanya bisa digunakan 5%, karena setan pindah lokasi, harus izin mutasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.